Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillahi amma ba'du Pemirsa Kita kembali lagi di acara kesayangan kita Yaitu di kisah teladan Seperti biasa pemirsa Kita akan kembali menceritakan tentang sosok-sosok Para orang-orang yang hebat Di kehidupan mereka itu Tidak menuliskan sebuah cerita Tentang diri mereka Melainkan para sejarawan-sejarawan Yang telah menyaksikan dan mendengarkan Perjuangan Gaya hidup yang sangat luar biasa Yang telah ditampilkan oleh sosok Orang-orang yang luar biasa Mereka mencatatnya dengan tinta-tinta keemasan Sehingga membuat Nama mereka pun Yang dahulu hidup Ratusan Bahkan ribuan tahun yang lalu Kita bisa menikmati Kisah perjalanan hidup mereka Dan pemirsa Semoga saja nanti ketika kita mendengarkan kisah ini Kita akan mendapatkan sebuah keteladanan Yang bisa kita terapkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Dan di kesempatan kali ini pemirsa Kita akan kembali bercerita Tentang sosok sahabat yang mulia Yaitu Amru' ibn al-As Di episode berikutnya Atau di episode yang lalu Kita telah menceritakan Bagaimana Nasab Dan proses masuk Islamnya Dan sedikit kehebatan Yang telah kita ceritakan Berkaitan dengan Amru' ibn al-As Maka di kesempatan kali ini Kita akan kembali lagi Menceritakan Bagaimana sosok Amru' ibn al-As Menaklukkan Mesir Menaklukkan Palestina Menaklukkan Maghrib Menaklukkan Afrika Dan menaklukkan Andalusia Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan di kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan Bagaimana kisah Amru' ibn al-As Inilah dia Kisahnya Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di zaman Abu Bakara Siddiq Di zaman Rasulullah S.A.W Amru' ibn al-As Diberikan hak yang spesial Untuk memimpin pasukan Kaum muslimin Untuk menaklukkan beberapa daerah Untuk menaklukkan beberapa konflik Di antaranya ketika di masa Abu Bakar As-Siddiq Amru' ibn al-As Yang menyelesaikan masalah orang yang ingin murtad Orang yang tidak membayar zakat Maka Amru' ibn al-As Betulah menyelesaikannya Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia Tongkat kepemimpinan kaum muslimin Berpindah kepada Al-Faruq Amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab Kembali Umar ibn al-Khattab Mempercayakan Kepada Sosok sahabat yang mulia Amru' ibn al-As Untuk Menaklukkan kota-kota selanjutnya Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Amru' ibn al-As Memiliki kisah yang spektakuler Dalam menaklukkan Palestina Ketika kaum muslimin Telah sampai di pesisir-pesisir Pinggiran Dari Palestina Maka Amru' ibn al-As Membuat strategi yang sangat luar biasa Untuk mengepung Bayitul Maqdis ketika itu Jadi orang tentara Romawi ini Udah kehabisan nakal Udah kena kepung gitu kan Sama kaum muslimin Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya pun ketika itu Orang Romawi yang Memimpin Palestina Atau memimpin Disitu Bayitul Maqdis Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dipanggil dengan Artobun Yaitu panglima dari Tentara Romawi Yang seharusnya Dia melindungi Dengan jiwa raga Dan doakan nyawanya Eh Kabur Takut Lari ke picing-picing Ketakutan sama kaum muslimin Yang dipimpin oleh Amru' ibn al-As Mereka udah Ini gak bener nih Ini udah gak bisa menang nih Yang ada pun Nenter ke nyawotok Akhirnya mereka pun lari Nah Jadi Ya Apa ya Penjaga Bayitul Maqdis Ketika itu Kebingungan Waduh Ini seharusnya mereka yang melindungi Wih Mereka pula Kabur Kan gitu Yaudah lah Akhirnya diberikan lah Pas Di tahun 15 Hijriah Perpindahan Antara Kepemilikan Bayitul Maqdis Yang awalnya Dimiliki oleh Orang-orang Tentara Romawi Kepada Kaum muslimin Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya ketika itu Bayitul Maqdis pun Ya Akan diberikan Serah terima Kepada kaum muslimin Namun Permintaan Dari penjaga Bayitul Maqdis Agar kiranya Langsung Pemimpin kaum muslimin Yang hadir Untuk menerima Serah terima Atau Mentanda tangan nih Ya penerimaan Ini Bayitul Maqdis Dari yang awalnya Punya orang Romawi Sekarang punya orang Islam Masya Allah Tepat pemirsa Langsung dibuatkan surat Oleh Amru Ibn Al-As Dibuat surat Undangan Agar kiranya Al-Faruq Umar Ibn Khattab Bisa hadir Di Palestina Bisa hadir Ke Bayitul Maqdis Untuk Mentanda tangani Untuk Menserah terima Kan Ini Bayitul Maqdis Ketangan kaum muslimin Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya pun Ya Umar Ibn Khattab Datang Ke Palestina Umar Ibn Khattab Menyaksikan Secara langsung Serah terimanya Maka ketika itu Apa kata Seorang penjaga Bayitul Maqdis Sungguhnya ini Dulu Bayitul Maqdis ini Dipegang oleh Artabunnya Orang Romawi Panglima Orang Romawi Dan sekarang Dipindahkan Menjadi Artabunnya Orang Arab Jadi Panglimanya Orang Arab Masya Allah Hak kepemilikannya Dan Alhamdulillah Tahun 15 Hijriah Rasmi Bayitul Maqdis Berada di tangan Kaum muslimin Yang sekarang Kita tahu bagaimana Bayitul Maqdis Sekarang diporak-porandakan Oleh orang-orang Yahudi Yang kita tahu Bagaimana Kondisinya sekarang Kaum muslimin Di Palestina Kaum muslimin Di Bayitul Maqdis Yang Mempertahankan Bayitul Maqdis Dengan nyawa mereka Kita doakan Sama-sama Agar kiranya Orang-orang Di sana Para mujahid Di sana Bisa tetap Mempertahankan Bayitul Maqdis Bisa mempertahankan Negeri Palestina Amin Amin Ya Rabbal Alamin Amir Saya yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak lagi Kisah kepahlawanan Dari Amru Ibn al-As Tadi Ceritanya bagaimana Amru Ibn al-As Menaklukkan Palestina Insya Allah Nanti kita akan ceritakan Bagaimana Kenekatan Seorang Amru Ibn al-As Untuk Menaklukkan Mesir Kita tahu Mesir itu Negerinya kan Nyeberang kapal lagi Apalagi dulu Belum ada Pesawat Belum bisa kita naik Pesawat Pake tiket Yang harganya 1.500.000 Itu gak ada Nah makanya Pemirsa yang Ramatullah Subhanahu wa ta'ala Nanti akan kita ceritakan Kembali bagaimana Kisahnya Insya Allah Kita akan ceritakan Trajedah Yang mulai berikut ini Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Tentang sosok Sahabat yang mulia Yaitu Amru Ibn al-As Tadi udah kita ceritakan Bagaimana Dia menaklukkan Kota Palestina Dan kali ini Di kesempatan kali ini Kita akan menceritakan Kembali Bagaimana Sosok Amru Ibn al-As Itu menaklukkan Kota-kota yang hebat Yaitu Salah satunya adalah Mesir Yang sekarang menjadi Negara yang besar Walaupun Nanti juga Kaum muslimin Juga akan menaklukkan Afrika Maghrib Bahkan Spanyol Juga ditaklukkan Oleh kaum muslimin Hal tersebut Tidak lepas dari Partisipasi Strategi yang sangat Luar biasa Dari seorang Amru Ibn al-As Tentunya juga Dibantu oleh Para sahabat-sahabat yang lain Dengan strategi-strategi Mereka juga Dan Pak Mirsa Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Setelah Kaum muslimin Telah menaklukkan Palestina Dan Palestina setelah Jatuh kepada Kaum muslimin Ketika itu Kemudian Umar Ibn al-Khattab Pun Ya dirayu-rayu Oleh Sosok Sahabat yang mulia ini Amru Ibn al-As Wai Umar Jangan hentikan langkah Kita hanya sampai Di sini Jangan puaskan Diri kita Hanya cukup Sampai di sini Yuk Kita lanjutkan Perjuangan kita Kita taklukkan Mesir Bagaimana pendapat Dirayu-rayu Dirayu-rayu Akhirnya Umar Ibn al-Khattab Pun kayaknya Yakin dengan Amru Ibn al-As Ya udahlah Aku mendukung Silahkan kau Berangkat nanti Akhirnya dikirim Masurat Perintah Bahwasannya Amru Ibn al-As Memimpin Kaum muslimin Dengan dibekali Dengan 4.000 Pasukan Untuk menaklukkan Mesir Ketika itu Maka pemirsa Yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Amru Ibn al-As Bersama pasukannya Berangkat Menuju Mesir Kemudian Gak lama itu Datang Siapa Usman bin Afan Berbicara Kepada Amir Uminin Umar Ibn al-Khattab Wahai Umar Apakah kamu Gak takut Terhadap Amru Ibn al-As Amru Ibn al-As Itu orangnya Pemberani Dan dia Hebat dalam Kepemimpinan Tapi yang mau Dilawan adalah Mesir Besar Aku takut Nanti Amru Ibn al-As Menghancurkan Kaum muslimin Yang dibawanya Maksudnya apa Dengan bermodal 4.000 Pasukan Menaklukkan Kata besar Dan dengan Perjalanan yang cukup Jauh Itu Membahayakan Kau muslimin Bisa-bisa Tentaranya yang Bahaya Kenapa Karena Panglima perannya Terlalu berani Nekat Udah gas aja Udah maju aja Kalian gak mau Aku maju Ya otomatis kan Pasukannya Samina waato Nah Yaudah lah Panglima maju kok Masa kita mundur Ya maju lah Kan gitu Dan itulah yang ditakuti Oleh Seorang sahabat Yang mulia Usman bin Afan Umar berpikir Iya juga nih Gawat ini Aku tau Ini Amru Ibn al-As Ini hebat Tapi Takutnya nih Gara-gara Kehebatannya dia Kau muslimin Yang ikut sama dia Celaka Ikut Keberaniannya Berani mati Berani mati Apis pula Tentara aku Bukan pikir-pikir Gitu juga kan Maka Umar Ibn al-Khotep Langsung Yudika itu Mengambil penanya Dan mengirimkan surat Dibuat surat Dari Amru Ibn al-As Panggil satu orang Eh kamu Sini sini Ano po Langsung Kamu kirim Surat ini Dan pastikan surat ini Jatuh pada tangan Amru Ibn al-As Langsung berangkat Nyusul pasukan Amru Ibn al-As Di tengah perjalanan Amru Ibn al-As Bersama pasukannya Ya udah Ada kayak perasaan-perasaan Gaya enak Ternyata betul Dateng Dateng Utusan dari Amru Ibn al-As Dateng Wahai Amru Ibn al-As Sungguhnya aku adalah Utusan dari Amru Ibn al-As Yang ingin berjumpa denganmu Utusan tersebut dari Amru Ibn al-As Surat untukmu Amru Ibn al-As Amru Ibn al-As Gak enak nih Kembali Dan katakan padanya Nanti kalau aku sudah sempat Aku akan menjumpainya Kali ini aku lagi sibuk Jadi aku gak bisa menjumpainya sekarang Siap Diulur-ulur Terus sama Amru Ibn al-As Karena Amru Ibn al-As Tahu nih Ini suratnya pasti gak enak Ini kayaknya aku bakalan disuruh pulang Sementara Amru Ibn al-As Ini udah Mesir 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 Naklukan Mesir Pokoknya aku gak boleh pulang Aku harus naklukan Mesir Kalau mau mati Matilah situ Di Mesir Tapi langkah aku Jangan sempat pulang Ini kayaknya Umar ini ngirimin Udah kecium ini Ini kayaknya suruh pulang Akhirnya pemirsa Yang teramatkan Rasulullah subhanahu wa ta'ala Pas mau datang Amru Ini putusannya Udah nungguin Cemana suratnya Bentar aku lagi sibuk Asal datangnya Sibuk Asal datangnya Iya nanti tak jumpai Asal mau datangnya Iya nanti 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 Sementara amanahnya tadi Kan surat harus jatuh Tangan ke Amru Ibn al-As Gak ada titipin Yaudah lah Tungguin Tungguin Yang ngikutin aja lah Tadi utusannya Amirul Peminul Umar bin Khotob kan Tungguin 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 Sampai pemirsa yang teramatkan Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya tentara kaum muslimin Betul Udah sampai Di sebuah perdesaan Ya perbatasan Ya Wilayah Mesir Udah masuk dia ke negeri Mesir Ya Kemudian Baru ditanya Mana utusan Amirul Muminin Umar bin Khotob Mari menghadap denganku Dateng lah dia Akhirnya Aku dari kemarin Ditungguin Gak jumpa-jumpa Akhirnya jumpa juga Pas jumpa Mana suratnya Ini suratnya Ini suratnya Dibuka Sama Amru Senyum Amru Udah tau ini isinya Surat dari Amirul Muminin Isi suratnya tau kah Pak Mirza Pupai suratnya Wai Amru Ibn Al-As Kalo lah kau terima Suratku Dan kau Masih Belum masuk Ke negeri Mesir Maka pulanglah Bersama bala Tentaramu Tapi kalo kau Sudah masuk Ke negeri Mesir Maka lanjutkanlah Langkahmu Isi surat dari Amirul Muminin Umar Ibn Khotob Kemudian Apa kata Amru Ibn Al-As Hei kau Muslimin Hei Balas Tentara Apakah Kalian Bersaksi Bahwasannya Sekarang Kita sudah Memijak Tanah Mesir Ini Ada surat Dari Amirul Muminin Umar Ibn Khotob Dia mengatakan Kalo kita Belum Sampai Ke negeri Mesir Kita suruh Pulang Tapi Kalo Kita sudah Sampai Di negeri Mesir Maka kita Lanjutkan Perjalanan kita Apakah kalian Bersaksi Semuanya ini Sekarang Kita sudah Memasuki Negeri Mesir Udah Berarti Apa yang harus Kita lakukan Maju Semuanya Maju Udah Tau kau kan Kami dah sampai Mesir Dan kami Melanjutkan Amanah Yang diberikan Oleh Amirul Muminin Maka Mirsa Yang rahmat Allah Subhanahu Sudah terbaca Surat dari Amirul Muminin Udah tau nih Isinya ini Pasti kayak gitu Isinya dari Umar bin Khotob Makanya diulur Sampailah Akhirnya Pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu Akhirnya Sampai ke Negeri Mesir Dan ditaklukkan Kota Mesir Ada cerita yang menarik Pemirsa Ketika Sosok Amro Ibn al-As Sampai Di Negeri Mesir Dan ketika itu Mengepung Sebuah benteng Yang sangat luar biasa Dan susah Ditaklukkan oleh Komuslimin Taukah Cerita unik tersebut Insya Allah nanti Kita akan ceritakan Setelah jeda yang Mereka berikutnya Jangan lupa Sampai jumpa 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 Pemirsa, balik lagi kita di kisah teladan. Dan kita masih menceritakan tentang sosok sahabat Amru ibn al-As yang menaklukkan Mesir. Dan tadi kita ceritakan akhirnya Amru ibn al-As sudah masuk ke dalam kota Mesir. Dan ketika itu ingin menaklukkan sebuah daerah dan bentengnya itu sangat kuat. Susah ditaklukkan, Pemirsa. Hingga akhirnya pun sudah dikepung. Jadi untuk bertemu dengan pemimpin, kaum muslimin itu harus mengutus seorang utusan untuk berjumpa dengan pemimpin orang-orang Romawi ketika itu. Karena Mesir ketika itu dikuasai tentara Romawi. Jadi jumpa. Apa namanya, dihadapkan. Ini orang Romawi minta utusan untuk bernegosiasi. Oke. Jadi siapa orang yang akan kita utus untuk menjadi utusan muhai Amru ibn al-As? Yaudah, aku aja. Kok kan pemimpin, gak jauh, gak bercanda Amru. Yaudah, gak apa-apa. Biar aku aja langsung turun. Karena Amru ibn al-As ini jago kalau masalah berdebat, gak masalah ngomong. Hebat. Kalah, Rokigrum pun kalah itu. Nah, jadi Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Amru ibn al-As pun turun. Langsung. Pemimpin panglima perangnya langsung turun. Dan orang Romawi itu gak tahu bahwasannya utusan yang diutus kaum muslimin itu adalah langsung pemimpinnya. Jadi udah negosiasi, negosiasi, kalah debat ya kan. Akhirnya orang Romawi ini, gerem ya kan, gerem. Udah mau dibaco aja itu Amru ibn al-As. Amru sendiri kan masuk ke sarang orang tentara Romawi. Salah kebaco nih. Jadi sama orang Romawi, udah, sini. Kasih dia hadiah. Yang banyak. Kasih hadiah. Wow, utusan weh. Dapat hadiah weh, asik. Jadi Pemirsa yang terhamatkan Allah subhanahu wa ta'ala, pas Amru melirik kan, tengok kok orang Romawi pake kodi-kodi gitu. Gitu lah kodi-kodinya. Gak tahu lah kita entah kodi-kodi mata, gini-gini, entah cemana-mana gitu. Jadi Amru nampak. Macamu dibunuh nih aku nih kan gitu. Mikir ya. Pas mulai pulang dia. Artinya apa? Sebelum dia keluar dari bentengnya orang Romawi ini, ini harus dibunuh nih Amru-nya. Bener ya. Balik lagi Amru. Lah, kenapa kamu kembali lagi? Wahai utusan. Begini. Sesungguhnya aku memiliki 10 orang sepupu. Kayaknya hadiah ini gak cukup kalau ku bagiin. Gimana kalau besok aku datang membawa 10 orang sepupuku untuk menerima hadiah ini boleh gak? Orang Romawi tadi mikir. Ini kalau hari ini tak bunuh ini cuma satu orang yang tak bunuh ini kan. Kalau besok dia balik lagi, lumayan 10 orang nambah. Nambah bangkit atau nambah mayat dari musuhnya nih gitu kan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Oh iya, boleh boleh. Keluar, keluar, keluar. Jadi tentaranya mau ngeluhari pedang. Gak jadi dibunuh. Amru pun senyum. Kenengkoek. Ulang dia. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Ya tau lah gak mungkin balik lagi Amru. Kalau gak, habis 10 orang kaum muslimin ketika itu. Maka keesokannya perang pun terjadi berkecamuk. Kucut. Kalah lah orang Romawi. Pas kalah dihadapin tuh tadi pemimpinnya tadi kan. Siapa pemimpin kaum muslimin? Nampakkan tep. Tuh pemimpin kampi. Amru petenteng-petenteng lah ya kan. Oh itu orang Romawi. Lah. Kamu. Iya. Aku kata Amru. Gimana tipu dayamu? Gagal kan tipu dayamu kan. Ketawa lah Amru bin Alas. Dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Itulah kecerdasan Amru bin Alas. Dia tau melihat situasi sekelilingnya. Ini nyawanya terancam nih. Maka dia buat strategi yang bagaimana caranya untuk menyelamatkan nyawanya. Dia memberikan strategi. Kalau aku balik lagi buat 10 orang boleh gak? Boleh. Nambah kiranya dia kan. Lu banyak enggak. Gak, gak jadi daten. Maka yang bukan 10 orang yang dibawanya. Ratusan bahkan ribuan tentara untuk meratakan orang petenteng tersebut. Maka begitulah. Mirsa yang rahmatnya Allah SWT kecerdasannya. Karena sungguhnya luar biasa lah lisan dari seorang Amru Ibn Alas. Dalam bertutur kata, dalam berdebat. Menggap Mirsa diantara kata-kata mutiara dari Amru Ibn Alas adalah sebuah ungkapan. Laki-laki itu terbagi tiga katanya. Laki-laki yang sempurna. Laki-laki yang kurang sempurna. Dan laki-laki yang bukan apa-apa katanya. Maksudnya apa? Laki-laki yang sempurna adalah sempurna akal dan agamanya. Kemudian ketika dia mendapatkan sebuah perkara. Maka dia tidak memutuskannya sendiri. Maka dia bertanya kepada orang-orang yang ahli. Dan meminta pendapat-pendapat orang-orang yang ahli. Itulah laki-laki yang sempurna. Sementara laki-laki yang belum sempurna atau kurang sempurna. Maka orang yang akalnya hebat. Dan juga agamanya bagus. Tapi ketika memutuskan sesuatu. Dia putuskan sendiri. Toh keputusannya kadang benar. Dan juga kadang salah. Dan laki-laki yang tidak punya apa-apa bukan siapa-siapa adalah laki-laki yang akalnya kurang. Bahkan agamanya gak ada. Dan keputusannya sering kali salah. Itulah dia. Maka menurut anda apakah anda laki-laki yang sempurna atau enggak. Maka Amru Ibn Al-As mengatakan aku senantiasa meminta pendapat kepada orang-orang sekelilingmu. Ini pelajaran yang penting bagi anda para pemimpin. Perkataan Amru Ibn Al-As. Kalau anda adalah laki-laki yang sempurna. Laki-laki yang hebat. Maka ketika agama anda sudah baik. Maka ketika akal anda sudah hebat. Ketika memutuskan sesuatu. Hendaklah anda bermusyawarah dengan orang-orang sekeliling anda. Hendaklah anda bermutanya, bermusyawarah meminta pendapat terhadap orang-orang yang ada di sekeliling dan orang hebat diantara anda. Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala Amru Ibn Al-As sakit. Yang sakit itu membawanya ke dalam kematian. Dia pernah berkata bahwasannya. Dulu aku berada di atas keadaan. Tiga keadaan yang dahulu aku ketika itu. Dalam keadaan kufur. Maka ketika aku ketika itu mati. Maka orang-orang akan mengatakan aku mati dalam kekafiran. Dan kemudian aku dalam keadaan ketika aku sudah masuk Islam. Dan aku tidak berani memandang wajah Nabi SAW. Maka ketika itu aku mati. Maka orang-orang akan mengatakan selamat kepada Amru Ibn Al-As. Dia mati dalam keadaan kebenaran. Dan apabila diri keadaanku yang ketiga yaitu keadaanku yang sekarang. Yaitu aku tidak tahu lagi. Apakah aku sekarang berada di atas kebenaran. Masya Allah. Ketawa doan yang sangat luar biasa. Yang dimiliki oleh Amru Ibn Al-As. Maka kemudian dia meletakkan tangannya di atas tengkuknya. Dan dia memandang langit. Dan dia berkata. Ya Allah. Aku bukan orang yang kuat. Sehingga aku bisa menang. Aku tidak bebas. Sehingga aku bisa beralasan. Aku tidak menyombongkan diri. Akan tetapi hanya meminta ampun. Maka ampunilah aku ya Allah yang maha pengampun. Dia mengulangi perkataan-kataan tersebut. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa dari Amru Ibn Al-As. Memirsa. Itulah sedikit kisah yang kami gambarkan bagaimana kepahlawanan. Seorang yang menaklukkan Mesir. Seorang yang menaklukkan Palestina. Yaitu Amru Ibn Al-As. Sampai disini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!